Assalamualaikum dan salam sejahtera kami dari Diploma Agroteknologi Politeknik Sandakan Sabah Tajuk projek kami ialah Smart Composting Food Based Bean Prinsip STEM yang diketengahkan dalam projek ini ialah konsep sains melibatkan pemahaman mengenai proses pengumpusan teknologi Membelikan pemantauan dan kawalan menggunakan sistem IoT Kejuruteraan menyediakan reka bentuk yang mantap dan mesra pengguna Dan matematik menyokong analisis data dan pembangunan algoritma Pendekatan antara disiplin ini membawa kepada penciptaan penyelesaian pengumpusan yang cekap mudah dan mesra alam Menggalakkan amalan pengurusan sisa yang mampan Kumpulan kami diselia oleh Puan Nurul Safiza binti Abdul Hajis Dan ahli kumpulan kami adalah Azmil Azmirul bin Junin, Muhammad Wan Nazri bin Rashid, dan Nur Azra Arika binti Anwar Projek Smart Composting Food Based Bean adalah sebuah alat yang direka khas untuk menukarkan sisa makanan organik menjadi baja kompos atau baja organik menggunakan sistem IoT Reka bentuk ini bertujuan untuk matasi masalah pengurusan sisa pepujil di kawasan kediaman yang kurang efisien seperti bawa busuk dan pencemaran Smart Composting ini berasaskan sistem IoT dan inovasi yang mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengurusan sampah organik Tujuannya adalah mengurangi sampah dari sisa makanan organik dan menghasilkan kompos berkualitas tinggi Projek ini menggunakan sensor IoT seperti kelembapan dan pH yang dihubungkan ke microcontroller seperti NodeMCU Lalu datanya dikirim ke platform IoT untuk pemutar real-time melalui aplikasi smartphone atau dashboard web Sistem ini juga dilengkapi dengan pemutar kompos otomatis yang diaktifkan Langkah implementasi mencakup desain pemasangan, pengembangan, pengujian, kalibrasi sehingga pengumusan menjadi lebih efisien Masalah sisa makanan yang tidak diurus dengan baik adalah isu global yang memberikan dampak negatif terhadap alam sekitar dan kesehatan manusia Setiap tahun sekitar 1 per 3 dari makanan yang dihasilkan terbuang menyebabkan pembaziran sumber daya dan pencemaran lingkungan Kurangnya infrastruktur pengelolaan dan kesedaran masyarakat mengenai pengumpusan memperburuk masalah ini Di Malaysia, pembuatan sisa makanan organik yang tidak dilupuskan dengan baik yang menyebabkan pelbagai masalah Termasuk peningkatan gas rumah hijau dan pencemaran tanah serta air Sistem pengelolaan sampah yang tidak efisien dan kurangnya kesedaran mengenai pengumpusan memperparah pembaziran sumber daya Oleh itu, diperlukan pendekatan yang berifektif dan berkelanjutan melalui pendidikan, pembunuhan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pengurangan pembaziran makanan dan pengelolaan sisa makanan organik dengan lebih baik di Malaysia Walaupun usaha untuk mengurangkan pembaziran makanan semakin meningkat, masih terdapat kekurangan dalam kaedah pengurusan sisa makanan yang berkesan Masalah sampah konfisional tidak memberikan penyelesaian yang cukup dengan kebanyakan sisa makanan berakhir di tapak pembunuhan sampah Menyumbang kepada masalah pencemaran alam sekitar, tambahan pula proses kompos tradisional seringkali memerlukan masa yang lama untuk pengurusan yang politik Oleh itu, terdapat keperluan untuk membangunkan bagi pengurusan sampah yang lebih pintar dan efisien yang mampu memproses sisa makanan dengan lebih cepat dan mengurangkan kisah negatif terhadap alam sekitar Pada masa kini, data yang tepat mengenai kuantiti sisa makanan yang tidak dikompos dan dilepaskan di Malaysia mungkin tidak mudah didapati secara terbuka Walaubagaimanapun, terdapat beberapa maklum umum yang dapat memberikan gambaran tentang situasi pengurusan sisa makanan di negara ini Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!